Di seputar Idul Adha ini selain di tanah air, warga muslim Indonesia di luar negeri juga merayakan Idul Adha. Salah satunya adalah di Berlin, Jerman. Salatid dilaksanakan di aula KBRI Berlin, Jerman pada pukul 9 pagi waktu setempat. Bertindak sebagai imam sekaligus kotib adalah Ustadz Suendra. Dalam kutbahnya, Ustadz Suendra menyampaikan tentang pentingnya berdoa bagi keselamatan, keamanan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Serta tidak lupa untuk selalu mendoakan pemimpinnya. Setelah ibadah selesai, seluruh warga berduyun-duyun memenuhi pelataran parkir gedung KBRI untuk menikmati hidangan lebaran sambil bersilaturahmi. Ini kan acara setahun dua kali ya, bisa dibilang Idul Adha, Idul Fitri gitu. Jadi mungkin sangat bagus untuk mahasiswa sekalian sholat Idul Fitri atau Idul Adha, terus bisa ketemu teman-teman yang lain juga. Dan juga tidak hanya dari Berlin doang. Di sini teman-teman dari luar kota juga datang ke sini untuk sholat Idul Adha. Sekitar 300 warga muslim Indonesia di Berlin dan sekitarnya tampak hadir dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Karena peraturan setempat melarang penyembelihan hewan kurban, warga muslim Indonesia di Berlin hanya dapat menyalurkan uang melalui Masjid Indonesia di Berlin yang kemudian disalurkan kepada Lembaga Kemanusiaan Nasional di Indonesia untuk dibelikan hewan kurban serta diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Namun demikian saat ini sekolah-sekolah di Jerman meliburkan siswa-siswanya yang beragama Islam agar dapat mengikuti perayaan Idul Adha dengan keluarga. Dari Berlin, Jerman, Andi Tinelung, Metro TV.